selamat menikmati di video sebelumnya ya teman-teman yang aku bongkar belanjaan terus aku lanjut menetap belanjaan aku ke tempatnya masing-masing nah ini aku dibantu ya sama anak aku homemade jadi dalam satu hari itu aku bikin dua video sebenarnya kemarinan tuh mau aku gabungin tapi karena durasinya panjang jadinya aku pisah aja yang pertama ini aku mau merapikan stok peremihan ini kemarin tuh aku beli emis sekitar berapa ya eh sembilan pieces jadi lumayan banyak ya Nah di storek yang ini tuh sisa belanjaan aku waktu bulan April ya karena kan waktu bulan Mei itu aku enggak belanja bulanan ada margarin blue band ini tuh aku waktu tuh bikin nasta ternyata ini tuh kebanyakan ya aku beli margarinnya jadi masih ada sisanya dua pieces dan ini aku stok bumbu racik lumayan banyak juga ya ini ada bumbu racik nasi goreng bumbu racik sayur lode sayur asam terus ada bumbu racik ayam goreng juga karena dengan adanya bumbu bumbu racik seperti ini tuh memudahkan ya di saat lagi masak jadi nggak perlu deh ya bikin bumbu-bumbu lagi dan ini ada agar-agar ini tuh aku dikasih ya sama ponakannya pak suami ini ada tiga bungkus ada yang warna putih coklat dan warna merah lanjut ini aku lagi gunting-guntingin sampo jadi aku tuh tim sasetan ya temen-temen seneng banget pakai apa-apa tuh yang sasetan jadikan kalau yang sasetan ini kan lebih praktis gitu ya nggak perlu nakar-nakar lagi nah untuk pewangi pakaian juga sama ini aku pakai yang sasetan tadinya tuh aku mau ambil yang varian molto yang strawberry gitu tapi karena adanya yang kemasan poch gitu nggak ada yang sasetan jadi aku ambil yang varian ini untuk barang-barang yang nggak ada di sini kayak minyak goreng terus sabun cuci piring itu aku nggak beli karena emang stoknya masih ada ya di rumah untuk minyak goreng aku masih ada sisa 1,5 liter lagi lagi pula tuh kemarin harga minyak emang masih di atas Rp40.000 ya temen-temen jadi aku emang belinya nanti aja kalau emang bener-bener habis nah ini aku sambil ngobrol sama anak aku jadi dia tuh kalau sama aku lagi berdua-duaan kayak gini tuh pasti selalu ngobrol gitu ya ada aja gitu pertanyaan yang dia tanyain jadi ini dia lagi nungguin stok minuman yang belum aku guntingin ya ini aku lagi guntingin deterjen dulu itu dia mau masukin stok minuman ke dalam storek yang dia pegang Alhamdulillah belanja bulanan Jun ini nggak over budget ya temen-temen karena emang sesuai kebutuhan juga dan aku usahakan setiap bulannya itu jangan sampai over budget lagi karena over budget itu menurut aku belanja di atas Rp400.000 ya itu tuh menurut aku over budget temen-temen aku tuh pernah belanja sampai Rp500.000 jadi sekitar Rp480.000 berapa gitu ya nah itu menurut aku over budget karena emang kan untuk belanja bulanan ini aku nggak ada budget khususnya jadi sepintir-pintirnya aku aja ngumpulin uang yang dari pak suami kasih ya setiap harinya dan kalau udah terkumpul baru udah aku belanja bulanan nah ini Ayumet lagi bantuin aku ya masukin stok minuman ke dalam storek itu ada kopi favorit aku torabika krimi latte jadi hampir setiap hari aku ngopi aku tuh suka banget ngopi temen-temen jadinya stok kopi emang harus ada di rumah Oh ya sambil liatin anak aku dan aku beres belanjaan aku mau ucapin terima kasih nih buat temen-temen yang udah support channel YouTube aku yang udah setia nonton dan kasih komen positifnya di setiap video aku terima kasih banyak ya buat temen-temen yang balik pertama kali berkunjung dan menemukan channel aku perkenalkan nama aku Desiana Andini aku adalah seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak ini adalah vlog tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga semoga temen-temen yang nonton suka ya sama video-video sederhana dari aku jangan lupa dukung channel aku supaya makin berkembang dengan cara like komen dan subscribe serta nyalahin juga tombol lonceng notifikasinya biar kalau aku upload video terbaru temen-temen langsung dapat notifikasinya boleh di share juga ya video aku ini ke sosial media yang kalian punya dan jangan lupa juga di follow Instagram aku namanya ada di layar atau temen-temen bisa langsung klik linknya ada di description box dan aku juga mau ucapin terima kasih buat bunda-bunda yang udah share video-video aku di tab komunitasnya terima kasih banyak ya semoga kebaikan bunda-bunda dibalas oleh Allah amin amin ya rabbal alamin oke lanjut ini aku masukin sampo ke dalam storek ini dan ini ada sisa sampo waktu aku beli di minimarket deket rumah ya ini ada sisa samponya segini jadi aku masih suka ganti-ganti sampo nih ya temen-temen dan aku balik lagi tuh ke sampo yang merek DAP jadi kayaknya aku lebih cocok pakai yang merek itu nah ini udah selesai jadi ini tuh serba sasetan semua ya jadikan kalau pakai yang sasetan tuh lebih mudah lebih praktis tinggal pakai aja nggak perlu nakar-nakar lagi lanjut ini aku masukin terasi ke dalam toples ini ini terasinya udah aku gunting-gunting ya tinggal aku masukin aja dan untuk tehnya juga ini udah aku masukin gak sempet ke ricot lanjut ini aku masukin rohiko ayam ke dalam toples ini ini tuh tadi toplesnya mau aku free love ya temen-temen cuma karena belum ada yang mau nih jadi masih aku pakai Alhamdulillah udah selesai semua aku masukin stok belanjaan aku ke dalam storeknya masing-masing nah kalau udah kayak gini kan rasanya tuh seneng banget ya rasanya tuh lega banget stok yang ada di rumah tuh udah ngap lagi nah sekarang aku lanjut nih mau masukin minuman terus biskuit ke dalam kulkas nah untuk cikinya aku taruh disini aja ngerapiin belanjaan kayak gini tuh emang rasanya tuh bikin capek ya apalagi sambil videoin kayak gini biasanya teripotnya kesana kesini gitu ya tapi setelah semuanya udah rapi itu rasanya lega banget dan untuk storek biru ini aku taruh di rak biru juga ya ini jadi dirumah aku hampir semuanya warna biru ya temen-temen buat yang belum tahu nih aku emang pecinta warna biru jadi barang-barang dirumah aku hampir semuanya warnanya biru jadi seperti ini ya temen-temen keadaan rumah aku ruang TV-nya atau ruang all-in-one-nya itu ya ruang serba gunanya itu jadi satu dengan dapur karena nggak ada sekatnya karena emang aku tinggal di rumah susun yang modelnya tuh kayak gini dan untuk stok persabunan aku taruh disini ya di atas ambalan ini aku nggak beli sabun cuci piring ya karena stoknya tuh masih ada dan kemarinan juga tuh aku sempet pesen di Sopi jadinya waktu belanja bulanan kemarin aku nggak beli oke udah selesai semua aku rapiin belanjaan aku ke tempatnya masing-masing Masya Allah Alhamdulillah ya udah restok lagi udah banyak lagi nih ya stoknya di rumah nah temen-temen bisa lihat sendiri ya itu ada storage yang nggak bisa ditutup karena emang tempatnya nggak ada lagi jadi yaudahlah aku biarin gitu aja dan nggak terasa ini videonya juga udah selesai terima kasih ya buat temen-temen yang udah nonton sampai dengan selesai jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe Insya Allah kita bertemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh